Intro Dari hasil kegiatan SLGAP di desa Selopuro, menurut selamat teknisi Litkayasa Mahir Balita Sumalang, para petani tembakau di desa Selopuro sudah tidak diragukan lagi dalam hal penanganan tanaman tembakau. Intro Kalau yang di indoko kemarin kan memang baru satu orang yang biasa nanam tembakau ya, sehingga pengetahuan mengenai materi yang disampaikan kayaknya baru gitu loh. Makanya kemarin kan yang bertanya maupun yang berkomentar kan cuma Pak Suwarno kalau nggak salah ya. Jadi yang lainnya sebagai pendengar ya, beda kalau yang di Selopuro memang asal-muasal tembakau Blitar itu kan memang di daerah Selopuro ini, sehingga memang dikenal sebagai tembakau Selopuro, sehingga petaninya pun tadi saya di awal sudah nyampaikan bahwa Balitas tidak bermaksud mengguru ya, karena kan di sini pengalaman sudah berpuluh tahun ya, jadi kita hanya memperbaiki teknik-tekniknya saja, disesuaikan dengan hasil-hasil penelitian gitu mas. Nah ini untuk memilih lahan, pesemayan maupun tanaman, sama masalahnya, lahan harus terbuka, sinar matahari cukup, jadi diusahakan jangan banyak naungannya, ada barungan pring, ada pohon kelapa, macem-macem. Karena kenapa kalau banyak naungannya otomatis tanaman itu ya tumbuhnya terolor raja, daunnya juga tipis, jadi harus terbuka apalagi untuk bibit, kalau bibit raja yang matahari maka bibit batangnya akan loyung, tumbuhnya nyacing, tumbuh ke atas cuma panjangnya saja. Kemudian yang kedua bukan bekas tanaman tembako atau tanaman satu family, misalnya tomat, cabai, air rong, kentang, dan lain sebagainya, karena apa penyakitnya sama, sehingga kalau bekas tanaman yang sama, kemudian dibuat pesemayan atau tanaman, ya penyakitnya jauh lebih banyak. Kemudian dekat sumber air, ini otomatis karena bibit-bibit yang baru disebar, itu sangat membutuhkan air, jangan sampai kekeningan. Kemudian salah satunya aman dari gangguan tenang, terutama ayam. Ini bisa di-seker-seker. Para petani desa Tegal Rejo yang mengikuti sekolah lapang kali ini terlihat sangat antusias dan bersemangat, utamanya saat menyimak materi dari narasombar. Terlebih, mereka memang sudah sejak turun-temurun bergerak di bidang pertanian tembakau. Dari kelompok tani Lestari II Tegal Rejo, untuk manfaat dari sekolah lapang yang pasti kita menambah ilmu tentang tembakau. Masalahnya dari Selopura itu memang basisnya petani tembakau, jadi untuk diadakan sekolah lapang itu memang tepat sekali, dan di sini itu nanti kedepannya para petani itu lebih maju dengan harapan lebih sukses dalam hal tembakau. Mungkin ini kedepannya yang ditanam di sini yang paling disukai petani, pejeplulang Pak, seperti itu. Materi ini tadi, cara penyemayan benih yang bagus, cara memilih benih yang bagus, yang sementara ini dari petani belum memahami. Jadi dengan adanya sekolah seperti ini, kedepannya mungkin petani kita semua ini lebih maju dan lebih pintar, seperti itu. Tak hanya semangat menyimak materi dari narasumber, antusias para peserta juga terlihat saat mereka menyampaikan sejumlah pertanyaan pada sesi tanya-jawab. Demokratis itu tanya tidak keisme hanyi. Finansar saat rendah dipunduk, then kita harus menyebabkan 3-10 kalah. Oke. Makin secara juga, bisa dipulang. Sayang sepertaniannya itu? kerupoh Pak jadi ada banyak jenis penyakit tirus Pak ada istilahnya CMV ada CMV kebanyakan yang di bapak-bapak ini berdasarkan pengamatan kami yang ada di kebanyakan cimulatilukasi itu CMV kerupoh pakekali kareti mp yang mengkeret-engkeret ini bisa jadi Pak kalau ini kalau obatnya apa terus terang Pak ini belum ada obatnya jadi profesor apapun siapapun dari mahapun itu belum bisa Pak Anu tapi menemukan penyakit tahu obatnya ini Pak jadi yang bisa kita lakukan hanya pencegahan Pak jadi upaya-upaya untuk mengurangi serangan penyakit berkele tadi sudah saya sebutkan salah satunya benih-benih berkualitas itu otomatis Pak akan mengurangi Pak yang mengurangi serangan penyakit kemudian lahan yang ada sekitarnya itu diusahakan juga bukan merupakan tanaman satu famili dengan tembako misalnya cabe nah itu mudah sekali Pak kalau ada di terdekat kita kesulitan para petani saat ini yang jelas kalau di bidang produksi paling tidak sudah 80% Oke tapi untuk yang pemasaran ini yang masih eh kadang susah kadang gampang pemirsa sebagai bentuk taliasi di akhir kegiatan SLGAP dinas pertanian dan pangan Kabupaten Blitar memberikan bantuan pupuk dan obat-obatan serta perlengkapan kegiatan lapang untuk para petani desa Tegal Rejo Kejabatan Selopuro yang mengikuti kegiatan di hari itu ya harapannya dengan adanya sekolah seperti ini nanti untuk kekurangan petani suatu misal pupuk untuk pengobatan itu harapannya dari pemerintah itu nanti seandainya petani itu memang membutuhkan ya minta dibantu seperti itu ya kalau kita secara umum harapannya adalah untuk peningkatan produktivitas tanaman tembakau karena kalau yang belum yang ikut SL ini memang baru pertama kita latih nah itu jadi dia kebik masih sesuai kebiasaan jadi secara tradisional berbudidayanya dan nanti kita berikan materi-materi ini harapannya mereka mengikuti teknologi yang ada supaya nanti produktivitasnya lebih tinggi dan pendapatannya lebih meningkat ya pemirsa itulah tadi kegiatan SLGAP yang diselenggarakan oleh dinas pertanian dan pangan Kabupaten Blitar di desa Tegal Rejo Kejabatan Selopuro Kabupaten Blitar diharapkan dengan adanya kegiatan tersebut dapat menjadi motivator kebangkitan tembakau selopuro dan tentunya menambah semangat para petani tembakau desa Tegal Rejo Kejabatan Selopuro baik dalam hal meningkatkan kualitas tanaman tembakaunya maupun memperluas areal tanamnya saya Intan Aulia terima kasih atas kebersamaan Anda sampai jumpa dan salam CTV selamat menikmati